Pendekar matuk keranjang, jilid 41. Serangan itu cepat dan kuat bukan main, namun Huilian menyambutnya dengan tenang saja. Ia menggeser kakinya mundur dan kedua tangannya bergerak ke atas dan ke bawah secara berlawanan, maka muncul angin besar menyambar dan menyambut cengkeraman kedua orang itu. Plak! Plak! Tubuh cukat dan cuat terdorong mundur oleh kekuatan dasyat dari tangkisan Huilian yang sudah menghindarkan diri sambil mundur tadi. Huilian tidak mau tinggal diam. Begitu kedua lawan itu terdorong mundur, ia pun cepat menggeser kakinya maju lagi dan mengirim tamparan dengan kedua tangannya, satu dari atas dan satu lainnya dari bawah, menyambar ke arah kepala cukat dan perut cuat. Kembali ada angin keras menyambar yang sangat mengejutkan kedua orang pengeroyok itu sehingga mereka harus melompat ke samping menghindarkan sambaran tangan gadis itu. Airh, bukankah itu Tian Te Xin Chi yang tiba-tiba bong kuateng berseru kaget? Apakah jiwi murid Chin Ling Pai? Kalau benar demikian, maafkanlah kami yang tidak tahu diri. Sukia tersenyum. Ternyata Chin Ling Pai masih memiliki nama besar sehingga membuat gentar ketua perguruan silat harimau hitam ini. Memang tadi Huilian mempergunakan Tian Te Xin Chiang. Seperti diketahui, Chiang Sukiat adalah bekas murid Chin Ling Pai yang tingkatnya sudah cukup lumayan sehingga dia sudah pernah dilatih Tian Te Xin Chiang, salah satu di antara ilmu silat Chin Ling Pai yang banyak ragamnya. Karena Huilian tadinya menjadi muridnya, maka dia pun mengajarkan ilmu silat Tian Te Xin Chiang itu kepada Huilian. Agaknya kini melihat lawan tidak berapa kuat, Huilian memainkan ilmu silat itu, tidak mempergunakan ilmu silat tinggi yang mereka pelajari bersama di dalam goa di tebing jurang. Bu Kau Su, di antara kami berdua dengan Chin Ling Pai tidak ada hubungan apapun, kemudian dia berseru kepada Sumoynya, Sumoy, harap kau jangan main-main. Huilian tersenyum. Baik, Su Heng. Nah, kalian majulah lagi, tapi sekali ini aku tak akan main-main. Dua orang kakak beradik itu saling lirik dan diam-diam mereka terkejut sekali. Dalam dua gebrakan tadi saja gadis itu sudah memperlihatkan kehebatannya, dan itu baru main-main saja. Mereka tahu bahwa lawan mereka ini ternyata memang amat hebat dan kini mereka tak merasa heran lagi mengapa delapan orang murid mereka bisa jatuh hanya dalam satu gebrakan saja ketika menghadapi gadis ini. Kembali keduanya menerkam dari kanan-kiri. Sekarang mereka tidak lagi mengendalikan atau membatasi tenaga dan kecepatan mereka seperti tadi. Mereka menyerang dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Huilian seperti lenyap begitu saja dari pandang mat mereka, dan tahu-tahu tubuh itu menyambar dari atas bagaikan seekor burung Garuda. Keduanya terkejut dan cepat menjatuhkan diri lalu bergulingan agar tidak menjadi korban kedua kaki Huilian yang menendang dan menotok dari atas. Kongkuan Xianghou telah meloncat bangun kembali dan begitu Huilian turun ke atas lantai, mereka sudah menyerangnya lagi dengan kedua tangan yang membentuk cakar itu mencengkeram dengan gerakan kuat dan cepat. Namun kembali Huilian mengelak dan tahu-tahu tubuhnya berkelebat sehingga lenyaplah tubuh itu, yang tampak oleh dua orang pengeroyoknya hanyalah bayangan putih yang cepat sekali, bagaikan burung terbang dan selagi dua orang pengeroyok itu kebingungan, tubuh itu sudah menyambar-nyambar lagi dari atas, sekarang dengan kepala di bawah sambil kedua tangannya mengirim tamparan-tamparan yang cepat. Selama hidupnya dua orang harimau Kongkuan ini belum pernah mendapat lawan yang seperti pandai menghilang dan terbang seperti itu. Mereka telah berusaha untuk mengelak dan menangkis, tetapi tetap saja kalah cepat karena tubuh itu telah menyambar-nyambar lagi dan tiba-tiba keduanya merasa betapa tubuh mereka lemas lantas lobohlah mereka seperti sehelai kain. Ternyata dengan kecepatan yang tak terhindarkan oleh mereka, gadis itu sudah menotok pundak mereka sehingga membuat tubuh mereka lumpuh untuk beberapa detik lamanya namun cukup membuat mereka roboh. Biarpun begitu roboh mereka sudah pulih kembali dan dapat berloncatan bangun, namun mereka maklum bahwa mereka telah kalah. Meskipun hati mereka masih merasa penasaran, namun mereka tidak membantah ketika guru mereka menyuruh mereka berhenti. Cukup, jangan serang lagi. Nona kok ini ternyata lihai bukan main, lebih dari cukup untuk menjadi seorang guru silat di Konggoan. Namun aku belum melihat kelihayan Chiang Si Chu, maka harap suka memberi sedikit petunjuk kepada kami berkata demikian, Bung Kua Teng sudah meloncat ke tengah ruangan itu. Melihat ini Hui Lian berkata kepada Su Hengnya. Su Heng, biarkan aku mewakilimu untuk menghadapi Bung Kau Su. Akan tetapi Su Kya cepat melangkah maju. Sumoy, harap engkau suka mundur, engkau sudah lulus ujian. Sekarang Bung Kau Su ingin mengujiku, maka biarlah aku yang bodoh menambah pengalaman sedikit. Mendengar ini, Hui Lian mundur. Legalah hati Bung Kua Teng. Dia tadi sudah melihat gerakan Hui Lian dan terkejut juga kagum bukan main. Gadis itu mempunyai keringanan tubuh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Belum pernah dia melihat orang yang memiliki gerakan demikian cepatnya seperti gadis itu, seakan-akan pandai terbang atau tubuhnya memiliki keringanan seperti kapas saja. Dia mengakui bahwa dia sendiri pun belum tentu dapat menang dari gadis yang dalam waktu kurang dari sepuluh jurus telah merobohkan dua orang murid andalannya. Padahal dia sendiri belum tentu menang dengan mudah bila menghadapi pengeroyokan dua orang murid itu. Sungguh pun Chiang Sukiyat Suheng dari gadis itu, yang mungkin saja lebih lihai daripada gadis itu, namun bagaimanapun juga laki-laki itu hanya memiliki sebuah lengan saja dan agaknya tak mungkin memiliki kecepatan gerakan seperti semuanya. Inilah sebabnya dia memilih Sukiyat, dan pula, andai kata dia kalah, tidaklah begitu memalukan seperti kalau sampai kalah oleh seorang gadis muda. Chiang Si Chu, aku sudah tua, tenagaku pun telah banyak berkurang, maka marilah sebentar kita bermain-main dengan senjata, jadi tidak hanya mengandalkan tenaga serta kekerasan tulang dari tubuhku yang sudah rapuh. Berkata demikian, kakek berkulit hitam itu lantas mengeluarkan sebatang pedang pendek dari balik jubahnya. Begitu pedang tercabut dan digerakkan, segera nampaklah gulungan sinar kehijauan, tanda bahwa pedang itu bukanlah pedang biasa, tetapi sebatang senjata pusaka yang ampuh. Namun Sukiyat bersikap tenang saja dan dia pun menjawab, suaranya tenang dan tidak mengejek seperti sikap Hulian tadi. Bung Kau Su, di antara kita tak ada permusuhan, dan aku pun tidak pernah menggunakan senjata tajam, maka biarlah aku menghadapimu dengan tangan kosong saja. Bung Kua Teng mengira sudah bertindak jardik. Karena dapat menduga bahwa dia tentu akan kalah cepat dibandingkan lawannya, Su Heng dari gadis yang mempunyai kecepatan jauh melebihinya itu, dan mungkin juga kalah tenaga mengingat betapa hebatnya tenaga gadis itu, maka dia memilih menggunakan senjata pedangnya yang diandalkan. Dengan senjatanya ini dia akan dapat menghadapi kecepatan dan tenaga lawan. Akan tetapi sungguh tak dikiranya bahwa laki-laki berlengan buntung sebelah itu menolak menggunakan senjata. Tentu saja dia merasa serba salah. Menggunakan tangan kosong, dia juri, tapi menggunakan senjata, apakah tidak memalukan? Dia yang menjadi pimpinan Hek Hau Bukaan, dan biarpun jauh lebih tua namun tubuhnya masih lengkap, sekarang akan melawan seorang penderita cacat yang bertangan kosong dengan mempergunakan pedang? Selagi dia masih ragu-ragu, sukiat yang dapat melihat sikap orang dan hal ini saja sudah membuat dia merasa suka sekali pada ketua ini, berkata dengan suara halus, Pakailah pedangmu, bau kau su. Ketahuilah bahwa senjataku adalah sebuah tangan, dua buah kaki, dan ujung lengan kiriku ini. Sebenarnya aku merasa sungkan sekali, akan tetapi karena engkau berkata demikian, Ciyang Si Chu, baiklah aku menerima alasanmu. Nah, mari kita main-main sebentar. Berkata demikian, ketua Hek Hau Bukaan ini telah memutar pedang-pedaknya hingga bentuk pedang itu pun lenyap, berubah menjadi gulungan cahaya hijau yang menyilaukan mata. Tidak mungkin dia sanggup menandingi kecepatan pedangku, pikirnya dan dengan bentakan nyaring sebagai tanda dia membuka serangan, dia menubruk ke depan dengan sinar pedangnya menyambar dari kanan ke kiri, membabat ke arah pinggang lawan. Sukiyat dapat mengetahui apa yang dipikirkan lawan. Tentu saja dia tidak merasa gentar karena seperti juga Huy Lian, laki-laki yang lengan kirinya buntu ini merasa yakin benar akan kemampuannya bergerak cepat. Gerakan cepat dengan ginkang yang luar biasa itu bukan semata metu karena latihan ilmu yang ampuh, melainkan terutama sekali mereka dapatkan karena selama bertahun-tahun tubuh mereka selalu menerima makanan yang luar biasa, bukan makanan lumrah manusia. Makanan berupa jamur, sarang burung, juga daging burung yang mereka makan selama bertahun-tahun karena terpaksa oleh keadaan itu, ternyata telah membuat tubuh mereka memiliki tenaga ginkang yang istimewa, dan ditambah dengan latihan ilmu yang mereka dapatkan di dalam goa rahasia, maka kini mereka memiliki kecepatan gerakan yang sulit dilawan oleh siapapun juga di dunia persilatan. Kini sukiat menghadapi lawannya yang berpedang itu dengan mengandalkan kehebatan ginkangnya. Seperti yang dilakukan Hui Lian tadi, berkali-kali tubuhnya berkelebat cepat dan menghilang dari depan mece lawan. Hal ini membuat Bong Kuateng terkejut dan bingung. Namun guru silat yang sejak tadi telah menduga akan kehebatan ginkang lawan ini, cepat memutar pedangnya, di samping melindungi seluruh tubuhnya juga untuk menyerang lawan secara ngawur, terutama sekali ditujukannya ke atas. Ketika Hui Lian dikeroyok oleh Kong Goan Xianghou tadi, tubuh gadis itu dapat melesat ke udara dengan cepat, lalu menyerang dari atas yang membuat kedua orang muridnya itu kerepotan. Kini dia pun menduga bahwa tubuh yang lenyap dari Sukiyat tentu karena meloncat ke atas. Dugaannya memang mendekati kenyataan. Baik Hui Lian maupun Sukiyat sudah memainkan ilmu silat Sian Eng Sin Kun, satu di antara ilmu yang mereka dapatkan di dalam goa, peninggalan dari Sian Eng Chudeko, seorang di antara delapan dewa yang mati di goa itu. Sesuai dengan nama ilmu itu, yaitu Sian Eng Sin Kun, silat sakti bayangan dewa, maka ilmu silat ini mengandalkan ginkang yang hebat sekali dan banyak melakukan penyerangan dari udara. Akan tetapi karena semua serangannya banyak ngawur, maka sejak tadi pedannya tidak pernah bisa menyentuh ujung baju lawan, apalagi tubuhnya. Di luar dugaannya, ternyata lawan itu dapat mengatasi serangan pedannya hanya dengan menggunakan kecepatan gerakan tubuhnya saja. Bukan men. Sampai 30 jurus pedannya terus menyerang menggunakan jurus-jurus pilihan darinya, namun tak pernah berhasil. Chiang Si Chu, balaslah seranganku dia membentak dengan penasaran sekali, karena dia merasa seperti dipermainkan. Lawan hanya main kucing-kucingan, mengelak terus tanpa balas menyerang. Baiklah, bau kau subayangan yang tidak jelas mukanya karena bergerak amat cepat itu menjawab dan tiba-tiba ada benda yang menangkis pedang di tangannya. Trak dan pedang di tangannya terdorong ke belakang. Bau kuateng mengeluarkan seruan kaget karena dia melihat bahwa yang menangkis pedangnya itu adalah hujung lengan baju kosong dari lengan kiri yang buntung itu. Tahulah diakini bahwa lawannya tadi tidak membuang pada waktu mengatakan bahwa ujung lengan bajunya yang kiri merupakan senjatanya. Senjata yang istimewa karena kain lengan baju itu ternyata mampu menggetarkan tangannya yang memegang pedang ketika menangkis. Sambutlah seranganku, mau kau su terdengar sukiat berkata lagi. Tiba-tiba saja pandang mati guru silat itu menjadi berkunang-kunang dan kabur karena dia melihat banyak sekali ujung lengan baju yang menyambar-nyambar ke arah seluruh tubuhnya, menusuk, menotok, membacok, seakan-akan dia berhadapan dengan puluhan orang yang menyerangnya dengan ujung lengan baju itu. Inilah ilmu pedang Inlyong Kiam Sud, ilmu peninggalan Inlyong Nyo Nyo, seorang di antara delapan dewa. Kalau Huilian sudah mewarisi ilmu ini berikut pedangnya, yaitu pedang Kiok Hwa Akiyam, maka sukiat dapat menggunakan ujung lengan baju sebelah kiri menjadi seperti sebatang pedang yang luar biasa ampuhnya pula. Bung Kwa Teng berusaha memutar pedangnya melindungi dirinya, tetapi dia merasa ada sesuatu yang menyentuh leher serta dadanya, lantas lenyaplah bayangan puluhan ujung lengan baju itu karena kini sukiat sudah meloncat jauh ke belakang dan menjura sambil berkata, maafkan aku dan terima kasih atas petunjuk Bung Kau Su. Dari ujung lengan baju kiri yang kini tergantung ke bawah itu, jatuhlah dua buah kancing tulang. Bung Kwa Teng cepat memandang ke arah dadanya sambil merabah ke leharnya. Seketika mukanya yang berkulit hitam itu menjadi agak berkurang hitamnya dan dia pun menarik napas panjang. Air, aku mempunyai mati akan tetapi telah menjadi buta saja katanya seperti mencela diri sendiri sesudah mendapat kenyataan betapa kancing bajunya di leher dan dadat telah lenyap. Dia maklum bahwa jika lawan menghendaki, betapa mudahnya lawan membunuh dirinya atau setidaknya melukai dengan berat. Ciang Tai Hiap, maafkan kami dan tentu saja seorang dengan tingkat kepandayan seperti yang dimiliki oleh Tai Hiap dan Li Hiap berhak membuka perguruan silat dimanapun juga. Melihat sikap guru mereka ini, mendengar pula guru mereka menyebut Tai Hiap, pendekar besar, dan Li Hiap, pendekar wanita, kepada Su Heng dan Sumoy itu, dan juga mendengar ucapan Su Hau mereka, dua orang murid kepala itu menjadi bengong. Akan tetapi mereka melihat dua buah kancing yang tanggal dari baju guru mereka, maka sebagai orang yang sudah memiliki kepandayan cukup, mereka pun segera maklum betapa lihainya pria yang berlengan satu ini. Ciang Sukiat dan Kok Hwi Lian keluar dari perguruan Hek Hau Bukan dengan diantar oleh mereka bertiga, dan sikap mereka sangat menghormat sehingga para murid lain pun menjadi heran dan mengerti bahwa dua orang itu telah diterima oleh guru mereka. Demikianlah, berita bahwa Su Heng dan semua yang aneh itu mampu keluar dari perguruan Hek Hau Bukan dengan selamat. Malah dihormati oleh pimpinan Bukan terbesar itu, membuat banyak orang muda mendaftarkan diri sebagai calon murid Cialing Bukan di Dusun Hek Bun dan ramailah perguruan itu. Su Heng dan Sumoy itu pun mulai bekerja. Tentu saja mereka berdua hanya mengajarkan dasar-dasar ilmu silat serta beberapa macam pukulan yang kiranya cukup untuk menjadi bekal membela diri. Sumoy, percayalah bahwa aku bermaksud baik. Usiamu sudah 23 tahun dan masih menunggu apa lagi? Ingatlah, Sumoy, bahwa harga diri setiap orang wanita dalam kehidupan ini adalah bila dia telah berumah tangga, menjadi istri dan kemudian menjadi ibu, kata Sukiyat kepada Sumoynya dengan sikap serius, pada suatu senja saat mereka berdua duduk diseram di depan tanpa ada orang lain karena semua murid dan pelayan berada di bagian belakang rumah mereka yang sekarang menjadi besar karena ditambah bangunan baru. Huilian yang duduk berhadapan dengan Su Hengnya langsung menunduk dengan muka kemerahan. Percakapan mengenai perjodohannya membuat jantungnya berdebar dan dia merasa malu serta canggung sekali. Betapapun juga urusan perjodohan itu merupakan hal yang asing baginya. Dia pun mengerti bahwa pada zaman itu setiap orang gadis menikah dalam usia belasan tahun, bahkan gadis-gadis Heng Ong pun menikah ketika berusia paling banyak 20 tahun, dan dia telah berusia 23 tahun, maka sewajarnya lah kalau Su Hengnya, yang juga merupakan pengganti guru dan orang tuanya, mendesak dan menganjurkannya untuk segera memilih seorang di antara begitu banyak pemuda yang sudah berdatangan meminangnya. Setiap kali ada pemuda meminangnya, dia selalu menolak dengan halus. Akan tetapi, Su Heng, aku sama sekali belum mempunyai keinginan untuk menikah dan mengikatkan diri selamanya kepada seorang suami. Aku mengerti perasaanmu, Sumoy. Akan tetapi pendirian seperti itu tidak benar. Jangan meniru aku, karena aku adalah seorang laki-laki dan tidak ada celanya bagi seorang pria jika dia tidak berumah tangga, berbeda dengan seorang wanita. Aku adalah Su Hengmu, karena engkau hidup sebatang kera, maka aku adalah pengganti orang tuamu, kakakmu dan akulah yang akan dicela orang apabila mendiamkan saja engkau hidup seorang diri seperti ini. Demi nama baikmu dan nama baikku, kuharap engkau tidak berkeras, Sumoy. Sampai bosan aku menolak pinangan begitu banyaknya orang muda yang baik-baik dari dusun ini maupun yang datang dari kota Konggoan. Segera jatuhkan pilihanmu, Sumoy. Rasanya tidak enak juga kalau harus menolak terus semua pinangan yang membanjir itu, seolah-olah aku yang tidak setuju kalau engkau berumah tangga. Mendengar suara Su Hengnya yang bersungguh-sungguh serta sikapnya yang serius itu, Huilian mengusap dua tetes air matu yang keluar dari sepasang matanya. Melihat ini Sukia cepat menghiburnya. Sumoy, kenapa engkau berduka? Urusan ini adalah urusan yang amat mengembirakan. Ketahuilah bahwa selama hidup ini, hanya ada tiga peristiwa terpenting dalam kehidupan yang kita alami. Pertama adalah peristiwa kelahiran, kedua peristiwa pernikahan dan ketiga peristiwa kematian. Bagi kaum wanita masih ditambah satu lagi yang sangat penting, yaitu peristiwa melahirkan. Engkau akan menghadapi peristiwa pernikahan, kenapa harus berduka? Apalagi kalau pernikahan ini bukan merupakan pemaksaan dan engkau diberi hak untuk memilih sendiri calon suamimu. Tidak, Su Heng, aku tidak dapat memilih. Terserah saja padamu, karena aku yakin bahwa pilihanmu adalah yang terbaik. Wajah Sukia berseri. Ahaha, jadi engkau telah setuju, Sumoy. Banyak pemuda yang baik sudah meminangmu, akan tetapi bagiku yang paling baik adalah T.E. Ersan, putera kepala Dusun Hekbun itu. Kini usianya telah 25 tahun, wajahnya cukup tampan dan wataknya sangat baik, halus dan sopan. Juga dia sudah lulus ujian di Kota Raja, seorang terpelajar. Aku yakin engkau tentu akan berbahagia kalau menjadi istrinya. Bagaimana pendapatmu, Sumoy? Dilubuk hatinya Huilian agak kecewa sebab pemuda yang dimaksudkan itu tidak pandai ilmu silat, seorang pemuda yang lemah sungguh pun harus diakuinya bahwa pemuda itu memang tampan, terpelajar dan sopan, tak seperti kebanyakan pemuda yang ceriwis dan genit. Juga, sebagai putera kepala Dusun keadaannya cukup mampu. Terserah kepadamu, Suheng, aku hanya menurut saja kalau memang hal itu yang kau kehendaki. Akan tetapi ini bukan paksaan dariku, Sumoy. Aku mengerti, Suheng, engkau aturlah saja. Aku akan mentaati karena aku yakin bahwa segala yang kau kehendaki itu memang benar dan tepat. Setelah berkata demikian, Huilian pergi meninggalkan Suhengnya, kemudian memasuki kamar untuk menyembunyikan tangisnya. Sukiat mengikuti kepergian Sumoynya dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sebagai seorang gadis, tentu Sumoynya merasa malu membicarakan urusan perjodohan itu. Demikianlah, tanpa ragu-ragu lagi Sukiat kemudian membicarakan urusan perjodohan itu dengan keluarga T.E., yaitu keluarga kepala Dusun Hekbun yang menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Huilian merupakan gadis yang sangat dikagumi, karena bukan saja dia dikenal sebagai seorang yang memiliki ilmu silat amat tinggi, akan tetapi juga karena sikapnya ramah dan halus, dan juga gagah perkasa sehingga selama Suheng dan Sumoy itu tinggal di Hakbun, tidak pernah lagi terjadi kejahatan. Orang-orang jahat menjauhkan diri dari perguruan silat Sialingmu Koan itu. Dua bulan kemudian setelah Sukiat membericarakan urusan perjodohan, dilangsungkanlah pernikahan yang sederhana namun cukup meriah di Dusun Hekbun, antara Kok Huilian yang berusia 23 tahun dengan T.E. Ersan, putra lurah yang berusia 25 tahun. Pernikahan itu cukup rukun dan Huilian berusaha untuk mencinta suaminya, walaupun dia menjadi istri tanpa cinta kasih. Suaminya yang pernah lulus di kota raja itu lebih suka bertani dan seringkali Huilian mengirim makan minum kepada suaminya yang bekerja di sawah ladang. Kehidupan mereka nampak rukun dan bahagia, walaupun sampai 3 tahun lamanya Huilian juga belum dikaruniai keturunan. Akan tetapi apa yang tampak indah dari luar belum tentu demikian keadaan di sebelah dalamnya. Antara Huilian dengan T.E. Ersan terdapat perbedaan care dan selera hidup. Sebagai seorang gadis yang sejak kecil ikut Sukiat dan mempelajari ilmu silat, Huilian telah terbiasa oleh kekerasan dan kehidupan yang penuh tantangan, sebaliknya T.E. Ersan suka akan kehidupan yang tenang dan aman. Perbedaan selera hidup inilah yang mulai menjauhkan kedua suami istri itu, menimbulkan celah atau jarak antara keduanya. Sebagai seorang wanita yang gagah perkasa dan suka akan tantangan hidup yang penuh kekerasan, Huilian seringkali turut pergi berburu binatang buas di hutan-hutan bersama para pemburu. Memburu binatang buas di hutan penuh tantangan, penuh kesukaran dan kekerasan dan ada kalanya Huilian rindu dengan keadaan hidup seperti ini. Makin sering dia ikut pergi berburu, makin tak senanglah rasa hati T.E. Ersan. Pada dasam ya T.E. Ersan memang penuh dengan cemburu terhadap istrinya. Dia merasa bahwa istrinya itu sebenarnya tidak mencintanya, tidak ada kemesraan mendalam yang dirasainya dari istrinya. Istrinya demikian cantik jelita, tubuhnya mengeluarkan keringat yang beraroma harum, dan dia tahu betapa banyaknya pria di Dusun Hekbun maupun di kota Konggoan yang jatuh cinta kepada Huilian. Rasa cemburu ini sekarang memperoleh jalan keluar. Dia semakin cemburu ketika melihat betapa seorang di antara para pemburu, seorang laki-laki yang usianya sekitar 30 tahun, jelas memperlihatkan sikap mencinta istrinya. Pemburu muda ini bertubuh tinggi dan gagah, juga wajahnya ganteng biarpun agak kurus dan jalannya agak pinjang sedikit karena kakinya pernah terluka oleh terkaman harimau buas. Pemburu tinggi kurus yang pinjang ini bernama Sutatow, dan sebenarnya memang dia sudah tergila-gila kepada Huilian. Dia sendiri adalah seorang pemburu yang gagah berani, tapi melihat kelihayan Huilian, juga kegagahan dan kecantikannya, dia telah jatuh cinta. Tanpa peduli bahwa Kok Huilian telah bersuami, Sutatow mulai merayu wanita itu. Dia memang pandai merayu dan Huilian adalah seorang wanita yang sama sekali belum berpengalaman. Ia menikah dengan T.E.San tanpa cinta, dan kini, ia melihat seorang pria yang merayunya dengan kata-kata manis, dengan sumpah, bahkan dengan air mata. Sutatow yang tinggi kurus itu memang tidak segan-segan untuk mengeluarkan air mata dan menangis ketika memperoleh kesempatan menyatakan cintanya kepada Huilian. Tentu saja mula-mula Huilian menolak keras, bahkan marah-marah dan menegur teman seperburuan itu, mengingatkannya bahwa dia telah mempunyai suami. Akan tetapi Sutatow yang belum mempunyai istri itu memujuk rayu terus, tidak mengenal malu, tidak takut ditegur dan dimarahi sehingga lama-kelamaan Huilian merasa kasihan kepadanya. Wanita ini menyangka bahwa Sutatow sungguh-sungguh cinta kepadanya, cinta yang mati-matian, cinta yang tulus ikhlas dan sepenuhnya, bukan seperti cinta suaminya yang dianggapnya tidak mendalam benar. Akan tetapi dia tetap menjaga diri dan tidak melayani rayuan Sutatow. Akan tetapi berita tentang usaha Sutatow merayu istrinya itu akhirnya sampai juga ke telinga T.E.R. San, maka marahlah suami ini. Begitukah kelakuanmu pada waktu engkau jauh dariku dan ikut bersama para pemburu kasar itu? Engkau sudah berpacaran dengan pemburu yang kurus tinggi dan pinjang itu. Huilian memandang suaminya dengan alis berkerut dan matel bersinar. Kalau dia tidak ingat bahwa penuduhnya itu adalah suaminya dan laki-laki itu bertubuh lemah, tentu T.E.R. San sudah ditamparnya. Laki-laki bodoh dan buta. Engkau menuduh istrimu secara membabi buta. Dialah yang merayuku, bukan aku yang tergila-gila. Kalau engkau memang laki-laki jantan, datangi dia kemudian hajarlah dia yang sudah berani merayu istrimu. Huilian berkata ketus sambil pergi meninggalkan suaminya. Akan tetapi tentu saja T.E. San tidak berani kalau harus menegur apalagi menghajar Sotato, pemburu yang tentu saja lebih kuat daripadanya itu. Namun sikapnya terhadap Huilian menjadi semakin hambar dan uring-uringan, bahkan dia lalu pergi ke rumah Sukiyat di perguruan Cialing Bukaan, mengadukan istrinya kepada Sukiyat. Ciyang Sukiyat mendengarkan dengan alis berkerut. Dia tidak percaya bahwa Sukiyatnya dapat melakukan perbuatan serendah itu. Berjinah dengan pria lain. T.E. San, apakah ada buktinya bahwa Sukiyat berjinah dengan orang lain? Dia bertanya sambil menatap wajah tampan suami dari Sukiyatnya itu. T.E. San menghela nafas panjang, wajahnya penuh dengan kekesalan dan kemarahan. T.E. San, memang belum ada buktinya, namun banyak pemburu yang menceritakan betapa orang susu itu selalu merayunya dan betapa akrab hubungan antara mereka. Orang susu itu secara terang-terangan mengatakan kepada siapa saja bahwa dia tergila-gila dan jatuh cinta kepada Huilian. Bukankah itu sudah merupakan bukti yang cukup kuat? Tidak, aku tidak percaya lagi dan aku akan ceraikan ia. Bagus tiba-tiba saja muncul Huilian yang agaknya semenjak tadi telah mengikuti dan ikut mendengarkan pada waktu suaminya mengadu kepada suhennya. Engkau hendak menceraikan aku? Baik, sekarang juga. Kau kira aku kesenangan menjadi istri seorang pencemburu macam kau? Ceraikan aku. Sekarang juga. Boleh aku pun tidak tahan lagi T.E. San juga berteriak. Sukiyat berusaha melerai dan mendamaikan, akan tetapi sia-sia belaka. Keduanya sudah merasa terlampau panas sehingga percepcokan itu pun harus berakhir dengan perceraian. Atas desakan sumoinya, maka terpaksa Sukiyat kemudian pergi mengunjungi keluarga T.E. untuk membicarakan urusan perceraian itu. Sumoy, apakah tidak ada jalan lain Sukiyat masih membujuknya? Tidak, Su Heng. Apakah Heng kau ingin aku hidup dalam kesengsaraan, di samping suami pencemburu yang setiap waktu marah-marah dan menduga yang bukan-bukan? Apabila dilanjutkan hanya akan menjadi siksaan saja bagiku, juga bagi dia, dan perceraian adalah jalan yang terbaik. Akhirnya Huy Lian dan T.E. San bercerai. Huy Lian kembali tinggal bersama Su Hengnya dan membantu Su Hengnya melatih murid-murid sia-ling bukuan. Sementara itu, melihat betapa Huy Lian kini telah menjanda, Su Tato menjadi semakin berani, mendapat hati, lantas dengan nekat dia pun melakukan pendekatan sambil melimpahkan rayuan-rayuan mautnya. Huy Lian yang masih hijau itu semakin terharu dan hanyut. Dia tidak cinta kepada Su Tato, seperti juga dia tidak pernah mencinta T.E. San, akan tetapi dia merasa iba sekali melihat laki-laki itu seakan-akan menyembah-nyembahnya, berlutut dan menangis mohon agar cintanya diterima. Dia mengira bahwa sekali ini dia benar-benar bertemu dengan pria yang mencintanya dengan tulus ikhlas, dengan murni. Maka dia pun menerima ketika Su Tato meminangnya. Ketika dia minta persetujuan Su Hengnya, Su Kiat memandang kepada Sumoynya dengan alis berkerut. Dia, ahaha, Sumoy, apakah telah kau pikir baik-baik kalau engkau menerima pinangan Su Tato? Jangan lupa bahwa dia yang menjadi gara-gara sehingga rumah tanggamu rusak, sehingga engkau bercerai dari suamimu. Apakah kelak engkau tak akan menyesal? Kulihat Su Tato tidaklah lebih baik daripada Te Ersan, karena dia begitu kasar dan terlalu pandai bermanis muka. Tidak, Su Heng. Justru karena dia yang menjadi penyebab aku bercerai, maka sebaiknya bila sekarang aku menjadi istrinya. Tidak kepalang tanggung. Dulu aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Su Tato, kecuali teman berburu, akan tetapi aku disangka berpacaran dengan dia. Karena itu, melihat kesungguhan hatinya, biarlah aku menerima pinangannya untuk menghentikan desas-desas orang, lagi pula sekali ini aku yakin bahwa dia sungguh-sungguh mencintaku, Su Heng. Su Kiat hanya menggeleng-geleng kepala dan menarik napas panjang. Airh, engkau tahu apa tentang cinta, Sumoy akan tetapi dia tidak membantah atau mencegah Sumoynya menikah lagi, sekali ini dengan Su Tato. Karena suaminya yang baru ini tinggal di sebuah dusun di sebelah selatan Konggoan, kurang lebih 30 li jauhnya dari Hakbun, maka William mengikuti suaminya dan kini tempat tinggalnya agak jauh dari tempat tinggal Su Hengnya. Pada bulan-bulan pertama William merasa amat bahagia karena suaminya yang baru ini selalu berusaha menyenangkan hatinya dan agaknya memang benar mencintanya. Akan tetapi setelah setahun mereka menjadi suami istri, nampaklah perubahan pada sikap Su Tato, baru nampak belangnya sekarang. Kiranya Su Tato termasuk seorang hamba nafsu dan kalau dahulu dia mau begitu merendahkan diri, menangis dan merayu, adalah karena tergoda oleh nafsu birahi yang membadai. Kini, sesudah William menjadi istrinya, maka munculah kembali sifatnya yang asli, yaitu pembosan. Laki-laki semacam ini tidak pernah dapat sungguh-sungguh mencinta wanita. Nampaknya saja mencinta mati-matian kalau belum mendapatkan yang diinginkan, akan tetapi mudah merasa bosan. Kini sikap Su Tato mulai berubah dan mulailah nampak oleh William betapa suaminya ini seorang leiyaki hidung belang yang selalu mengejar wanita muda dan cantik. William merasa hatinya bagai disayat-sayat. Dia mempertahankan kedudukannya karena merasa malu jika harus bercerai lagi. Terutama sekali malu terhadap Su Hengnya. Betapa tepat peringatan Su Hengnya dahulu. Akan tetapi segalanya telah terlanjur. Dia berusaha memperbaiki rumah tangganya, memperingatkan Su Tato. Namun Su Tato hanya nampak menurut dan jinak kalau berada di dekatnya, karena takut. Kalau telah berada di luar rumah, suaminya itu segera berubah menjadi binal dan bermain-main dengan wanita lain, tak terhitung banyaknya. William mempertahankan rumah tangganya sampai satu tahun lagi. Sudah dua tahun dia menjadi istri Su Tato ketika dia mendengar bahwa suaminya itu kembali bermain gila dengan seorang wanita tetangganya, dan wanita itu sudah mempunyai tiga orang anak. Ketegangan memuncak saat dia mendengar keributan antara suami istri tetangga itu, di mana Seng suaminya marah-marah, menuduh bahwa istrinya yang sedang mengandung lagi itu sudah berjinah dengan Su Tato, karena suaminya sudah berbulan-bulan tidak pernah mendekatinya sama sekali. Suami itu menuduh bahwa istrinya bisa mengandung sebagai hasil perjinahannya dengan Su Tato.